Hai guys welcome back to Moko Moko Indonesia YouTube channel kali ini bareng gue sahnas sebelumnya tadi temen gue Inca udah kasih kalian video tentang Christmas Edition bedanya kali ini biar tetep masih vibes-vives Christmas New Year aku mau pakai bandu bani siap-siap buat New Year look gitu sebenarnya New Year look itu banyak banget ya mungkin ada yang mau dinner ada yang mau pergi ngeliat fireworks ada yang mungkin cuma mau di rumah aja nah ini aku mau buat makeup yang simple-simple aja cuma kita akan pakai new release produk dari Moko Moko so check it out first thing first tentunya kita pakai base kan karena New Year kita mau mukanya terlihat flowers bagus enak dilihat kulit orang-orang ini aku mau pakai Moko Moko BB Cushion di shade 202 aku pakai yang cover karena kebetulan kulit aku tuh berminyak jadi aku lebih apa ya lebih suka pakai yang cover dibandingin yang natural glow ini aku pakai aja ke seluruh wajah make sure juga buat kalian tuh ngeblend ini sampai ke leher-leher juga karena kan biasanya kalau untuk outfit-outfit buat New Year tuh sukanya agak kebuka di bagian gendede ya guys kalau aku gitu nah itu aku buat make sure juga untuk selalu blend sampai di bagian leher gitu next aku mau langsung pakai blush aja biar lebih keliatan pop-up nah sebelumnya kan Moko Moko udah ngeluarin banyak ya ada 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 yang bentuknya kayak cushion terus abis itu ada yang marshmallow band blush on kali ini aku mau buat lebih beda sedikit aku mau pakai lipstick yang baru launching aku akan coba bisa nggak sih sebenarnya ini buat blush aku mau pakai shade yang beri a day biar apa ya biar imut aja gitu lucu ada warna ungu-ungu di pipi coba ini sebagai blush on uh dikit aja tuh udah langsung kalian bisa lihat sendiri ini guys yang langsung keluar dan gampang banget di blendnya Oke udah untuk blush onnya kalau kalian bisa lihat sendiri nih aku mau set semuanya pakai powder powder aku pakai fine cover twiggy ini ada dua sheet yaitu fair sama natural yang kali ini yang aku pakai natural karena tadi udah pakai cushion dan aku aku pengen ini stay all night long aku harus set pakai powder set semuanya by the way ngomongin tentang tahun baru kalian tuh resolusi tahun ini adakah yang udah tercapai atau mungkin resolusi tahun depan yang masih pengen dibawa dari tahun ini atau resolusi baru yang kalian tuh pengen banget nih awal tahun baru nanti 2023 itu pengen cepet-cepet tercapai kalau misalnya kalian ada boleh dong komen aku penasaran deh resolusi-resolusi kalian tuh apa aja lanjut ke bagian mata karena ini menurut aku paling penting sih karena kan kita lagi kumpul nih sama temen-temen lagi New Year bareng-bareng nah pastinya kan kalian pengen kelihatan mata ini tuh pop up aku mau pakai yang agak berwarna aku mau pakai yang shadenya itu adalah sky blue dan juga mocha gold pertama-tama yang aku pakai di dalam inner grisnya ini aku pakai yang mocha gold dulu karena aku tetap pengen ada apa ya kesan kalau ini tuh festive New York Eve gitu aku pakai di inner dan aku blend aja ke bagian tengah ini tuh ada glitternya glitternya tuh bukan yang kayak chunky gitu ya guys kalian mungkin nanti akan ngeliat kayak ada sparkly glitter glitter itu adalah dari eyeshadownya dan ini tuh pigmented banget as you guys expected ya guys namanya juga kan shimmer eyeshadow dia akan memberikan pigment yang lebih-lebih banyak daripada yang matte cuma nggak usah takut karena aku akan pakai sedikit aja warna biru ini di bagian ujung karena aku pengen yang kayak beda ah masa tahun baru makeup-nya gitu-gitu aja kan nggak mau kan nah disini aku pakai yang warnanya biru di bagian ujung ini bukan biru yang kayak kesannya duh kok pakai biru-biru sih Kak enggak tenang aja kita tuh pakenya tuh tipis-tipis aja dan di blendnya tuh senatural mungkin di blendnya bener-bener pelan-pelan dan kayak biar beda aja gitu loh masa New Year luksnya tuh gitu-gitu aja kan nggak seru guys surprisingly bagus banget nih guys si mocha gold dibarengin outer corner-nya pakai si twinkle gas shadow yang sky blue move nih ke bagian blush tadi kan udah ya pakai lipstick untuk sebagai under blush-nya sekarang aku mau set blush on-nya pakai si twinkle eh marshmallow bun blush on ini aku pakainya pelan-pelan aja karena ini super-super pigmented guys by the way kalian tuh nge-spend new year ini sama siapa sih pasangan kah family kah or friends kalian mungkin ramean aku penasaran mungkin kalian bisa komen aja di bawah alright kita ke bagian penutup yaitu bagian lip nah ini aku paling suka dan udah pengen banget nih jelasin ke kalian aku mau pakai lip apa di sini aku mau pakai yang shadenya Paloma Hour shadenya ini cantik banget base nude ini sebagai base ombre ini cantik banget kan aku mau pakai langsung one swipe bener-bener langsung pigmented dan nutupin semua bibir aku yang cenderung gelap ya guys ini aku mau sekalian swatch aja ke kalian kalau aku juga punya shade yang ini ini si silly sunset ini cocok banget ya kalau misalnya kalian emang pengen full lips pakai warna merah sama aku aku juga punya shade yang dari a day yang tadi as my blush on tuh cantik banget warna-warnanya ya kan nah aku nggak mau kayak gini aja karena tengah-tengahnya itu mau aku kasih shade yang ini English L ini ada lip tin kesukaan aku yang kayak kayak daily aku pakai deh kalau kalian mungkin nonton YouTube aku yang sebelumnya ini aku juga pakai yang English L alright segini dulu aja makeup aku gimana-gimana kalau aku sih kalau kayak gini aku bakal mungkin having dinner sama partner aku atau mungkin bareng sama temen-temen aku juga gitu sekian dulu aja makeup aku hari ini untuk untuk New Year ya jangan lupa like, comment, subscribe dan juga kalian boleh banget tolong share video ini ke temen-temen kalian untuk recreate nih untuk New Year looknya seperti apa gitu oh iya satu lagi Happy New Year buat temen-temen semuanya see you next year bye bye bye